Hai sahabat Zodiac ID Ramalan Zodiac Minggu ini 13 sampai tanggal 19 Januari tahun 2019 Piscesin dari konflik di tempat kerja Bagaimana dengan Zodiac lainnya? Sebelum mengawali Minggu ini, lihat peruntunganmu Akankah menjadi Minggu yang menguntungkan atau sebaliknya? Simak Ramalan Zodiac Minggu ini 13 sampai tanggal 19 Januari tahun 2019 Selengkapnya yang Zodiac ID rangkumkan dari Dharma Sensei 1. Aris tanggal 21 Maret tanggal 20 April Selama minggu ini, kamu akan melalui Banyak pengalaman berbeda Kamu akan merasakan hasrat kerinduan akan cinta Kesalahpahaman dan pertengkaran di antara pasangan adalah normal Namun, jika kamu berselingkuh, bertemu orang itu akan menyebabkan kurangnya kepastian Kamu juga akan merasa sedikit Stres dalam hal kesehatanmu Berhati-hatilah karena kemungkinan kamu akan menderita keasaman Secara profesional, kamu akan memiliki Minggu yang hebat Kamu akan bersemangat Dan kamu mungkin harus pergi ke luar kota untuk bekerja Kamu akan dijunjung tinggi oleh rekan kerjamu karena prestasimu Minggu ini, secara umum, menjanjikan bagi para profesional Kamu cenderung menerima keuntungan dalam bentuk apapun Kamu juga dapat berbelanja ornamen dan pakaian baru minggu ini Juga, pertemuan dengan kenalan baru Bisa bermanfaat bagimu 2. Taurus tanggal 21 April tanggal 21 Mei Awal minggu akan menunjukkan kabar baik dalam kehidupan sosial bagi Taurus Kamu akan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarmu Namun, kamu mungkin juga menginginkan lebih banyak kebebasan untuk diri sendiri Yang mungkin kurang selama minggu ini Area terpenting bagimu adalah spiritualitas, citra tubuh, dan penampilan pribadi Komunikasi, minat intelektual, hubungan, kinta, kreativitas, kesehatan, pekerjaan, dan kariermu akan sangat terpengaruh selama fase ini Pada awal minggu, kamu akan memiliki keseimbangan, dan keluargamu akan mendukung Demikian, kamu mungkin dapat menyeimbangkan bidang-bidang seperti pekerjaan dan kehidupan pribadi Wanita lajang, wanita pekerja, dan orang tua tunggal harus menjaga suasana hati Minggu ini, hidupmu akan berada di jalur yang benar Kamu akan mendapatkan hasil, yang baik dalam hal-hal yang kamu rencanakan untuk menjadi unggul Padahal dalam beberapa kasus, kamu mungkin tidak mendapatkan hasil yang diinginkan Jadi kamu harus sedikit bersabar Minggu ini, kamu akan menghabiskan banyak Waktu bersama pasangan Namun, kamu harus berhati-hati agar tidak melukai mereka Jika kamu berencana untuk melamar seseorang, maka kamu harus melakukannya dengan benar Jika tidak, kamu akan mendapat respons negatif Kamu harus menjaga kesehatanmu Karena kemungkinan itu berfluktuasi beberapa kali selama seminggu Dari segi karir, kamu akan mendengar kabar baik terkait bisnismu Kamu bahkan dapat melakukan perjalanan kerja singkat Kamu harus berhati-hati dalam hal keuanganmu Kamu harus berpikir, dua kali sebelum berinvestasi Sehingga kamu terhindar dari kerugian Bahkan dalam hal pasar saham, kamu perlu melangkah hati-hati Di sisi pribadi, kamu akan menghabiskan waktu yang baik bersama keluargamu Kamu juga dapat menghadiri, acara keluarga minggu ini Minggu ini bisa menjadi waktu yang sulit bagi siswa yang berencana untuk melanjutkan pendidikan tinggi Segalanya mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan Sedangkan bagi kamu yang sudah menikah, ini adalah saat yang tepatmu Kamu dan pasanganmu akan terus berbagi ikatan dekat Masalah-masalah lalu jika ada juga akan diselesaikan minggu ini 4. Kanser, 22 Juni-22 Juli Minggu ketiga 2019 akan sangat bermanfaat bagi kanser Minggu ini adalah waktu terbaik untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatmu Pada saat ini, saling cinta, kesepian, kasih sayang, dan kehangatan akan terasa Kamu juga akan belajar untuk bersabar Namun, akan membantu jika kamu belajar bersikap sopan Nada yang kasar dapat menyebabkan banyak kesalahpahaman Di bidang kesehatan, kamu mungkin mengalami rasa sakit pada persendian atau terkena infeksi Sehingga disarankan untuk berhati-hati Dari segi karir, minggu ini akan sangat baik bagi para karyawan Karena mereka akan mendapatkan peluang baru Atasanmu akan senang dengan kinerjamu dan ia akan memujimu Namun, kamu mungkin merasa sedikit didominasi oleh mereka pada waktu-waktu tertentu Namun, akan lebih baik jika kamu menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap situasi seperti itu Jadi kamu menghindari pertengkaran yang pahit 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 23 Agustus Minggu ketiga bulan Ini dapat memberikanmu hasil yang beragam Awal dan akhir minggu ini mungkin terbukti luar biasa untukmu Hubungan asmaramu mungkin semakin kuat Sekitar tanggal 14 hingga 16 minggu ini Ada kemungkinan beberapa perbedaan dan Pergulatan dalam hubunganmu Jika kamu menerapkan kompromi dalam hubungan Pada akhirnya mungkin akan menjadi lebih baik Bagi siswa tanggal 12, 13, 18, dan 19 minggu ini mungkin terbukti bagus untuk pendidikan Kamu mungkin belajar sesuatu yang baru selama fase ini Para pekerja dapat menyaksikan waktu dan produktivitas yang hebat selama periode ini Ikatanmu dengan orang-orang yang bekerja di bawahmu mungkin menjadi lebih kuat dan mereka Akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan Selama pertengahan minggu, kamu bisa menderita masalah yang berhubungan dengan lambung dan kolesterol 6. Virgo, tanggal 24 Agustus tanggal 22 September Minggu ini akan memberikan hasil yang Beragam untuk para Virgo Dari tanggal 14 hingga 17 minggu ini Semuanya akan menguntungkan Selama hari-hari ini Cinta akan memperdalam dan mengintensifkan Hubunganmu Namun, pada tanggal 13 ada kemungkinan pertarungan atau konflik Secara kesehatan, awal Minggu adalah waktu yang baik Namun, kamu mungkin menghadapi masalah lambung Secara profesional, kamu akan melihat beberapa pasang surut di pekerjaan Kamu mungkin disambut dengan peluang kerja yang baik Atasanmu akan memperhatikan kerja kerasmu Namun, selama 3 hari terakhir Ada kemungkinan salah satu sainganmu melakukan beberapa hal terhadapmu Jadi kamu harus berhati-hati setiap saat Pintu baru untuk promosi kenaikan jabatan dan pertumbuhan akan terbuka untukmu Jika kamu berpikir, untuk memulai bisnis Kamu akan berhasil dalam mengimplementasikannya 7. Ibra, tanggal 23 September, tanggal 23 Oktober Ada kemungkinan besar kamu dapat menemukan sisi sensitifmu minggu ini Kemungkinan pasang surut dalam hubunganmu sangat tinggi selama Ini, ini akan membantu jika kamu merawat kesehatanmu sepenuhnya Kamu mungkin diminta untuk bekerja keras selama minggu ini Untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan Karena keberuntunganmu mungkin sedang buruk Untuk cinta dan hubungan Asmara, minggu ini mungkin terbukti penuh harapan Minggu ini mungkin juga terbukti bagus bagimu untuk membantu seseorang Kamu mungkin mendapatkan banyak kesempatan untuk menikmati momen pribadi bersama pasangan hidup Akan ada banyak momen Berkesan dengan pasanganmu yang mungkin kamu hargai Jagalah keseimbangan kehidupan kerja Sehingga jadwal kerja yang sibuk tidak akan merusak hubunganmu dengan pasanganmu Hubunganmu dengan kakak atau adikmu mungkin mendapatkan beberapa masalah Untuk siswa, minggu ini mungkin terbukti rata-rata Jika kamu memiliki komplikasi Berkonsultasi dengan seorang kakak kelaus atau ayah mungkin menguntungkanmu Kamu mungkin perlu mempertahankan pendapatan dan pengeluaranmu Jika kamu berencana untuk menginvestasikan uang Kamu harus melakukannya setelah berpikir dua kali karena ada kemungkinan kerugian Untuk masalah kekayaan dan properti, minggu ini mungkin tidak banyak menguntungkanmu 8. Scorpio Tanggal 24 Oktober tanggal 22 November Selama awal minggu ini, disarankan bagi Scorpio untuk menjaga kesehatan sepenuhnya Ada kemungkinan beberapa pergolakan dan kecemasan mental selama periode ini Ada kemungkinan kamu menderita sakit kepala karena kurang tidur dan tegang Ini juga akan membantu jika kamu menghindari Melakukan perjalanan yang tidak perlu minggu ini Pertengahan minggu akan menguntungkanmu Dan kamu akan mulai rileks Kamu bahkan akan mendapatkan dukungan dan cinta dari pasanganmu Dari segi kerja, kamu mungkin menghadapi beberapa masalah Terkait bisnis dan juga memiliki perselisihan dengan bawahan Kamu bahkan bisa bertengkar secara verbal dengan ayahmu Hindari kehilangan kesabaranmu padanya Di sisi pribadi, kamu akan menikmati minggu yang luar biasa bersama pasanganmu Namun, itu, tidak bisa dikatakan tentang persamaanmu dengan teman-temanmu Kemungkinannya adalah kamu bisa bertarung dan memiliki perbedaan 9. Sagittarius Tanggal 23 November Tanggal 21 Desember Minggu ini dapat memberikan manfaat terkait keluarga, keuangan, dan kehidupan pribadi Untukmu, kamu mungkin tetap sangat energi dan bahagia dalam hidupmu selama minggu ini Kamu dapat meminta perawatan kesehatan tambahan selama waktu ini Bagi karyawan, minggu ini mungkin sangat disukai mereka Kehidupan pernikahanmu juga akan makmur selama ini Siswa dapat menyaksikan masa-masa indah dalam studi mereka selama periode ini Jika ada masalah dalam hubunganmu, itu akan diselesaikan Kamu mungkin merasakan sedikit kecemasan selama pertengahan minggu Tetapi kamu akan mulai Relax dengan waktu Jika kamu ingin memulai sebuah keluarga, minggu ini mungkin terbukti positif untukmu Dianjurkan bagi orang-orang dalam bisnis untuk tidak melakukan investasi berisiko Minggu ini juga tidak akan menguntungkan untuk berinvestasi Di Real Estate, kamu disarankan untuk tidak mengambil keputusan seperti itu 10. Capricorn Tanggal 22 Desember-Tanggal 20 Januari Minggu ini akan menjadi luar biasa bagi Capricorn Minggu ini akan sangat menguntungkan bagi mereka yang Memegang pekerjaan dan pemilik bisnis Kehidupan pribadimu juga akan mengalami peningkatan Namun, mungkin ada beberapa masalah kesehatan saat ini Kamu akan membuat keuntungan signifikan di bidang kariermu Kamu kemungkinan akan dipromosikan naik jabatan dan Bahkan akan mendapatkan kenaikan gaji Pada saat yang sama, akan ada peningkatan pendapatan karena kamu akan datang dengan sumber penghasilan baru Manfaatkan fase keberuntungan ini 11. Aquarius Tanggal 21 Januari Tanggal 18 Februari Minggu ini Mungkin terbukti beres dan satai untukmu Kesehatanmu dapat mendukungmu selama periode ini Kamu mungkin merasa damai juga Kamu dapat memperoleh manfaat finansial Dan pengeluaranmu juga dapat berkurang Bisnismu dapat berkembang selama waktu ini Untuk keluarga dan anak-anakmu Minggu ini dapat berlalu dengan tenang Ada kemungkinan perjalanan atau jalan-jalan juga Bagi siswa, minggu ini mungkin terbukti positif Ada kemungkinan kamu bertemu teman lamamu Untuk transaksi terkait properti Akan ada hal-hal yang menguntungkan Orang yang ingin menikah mungkin menemukan periode ini menguntungkan juga Dalam hal kehidupan pribadi Minggu ini mungkin sedikit sulit bagimu Tetapi pada akhir minggu situasi akan membaik Kehidupan pernikahanmu akan terus berkembang 12. Pisces tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret Minggu ini mungkin memberi banyak hasil positif Tanggal 13 dan 14 minggu ini dapat memberimu manfaat finansial Untuk kehidupan keluarga Kamu mungkin merasa hebat dan bahagia Selama minggu ini Ada beberapa kemungkinan perselisihan di tempat kerja Oleh karena itu disarankan bagimu untuk menghindari segala jenis argumen selama minggu ini Untuk hubunganmu Kali ini mungkin terbukti menantang karena ada Kemungkinan beberapa kesalahpahaman terjadi antara kamu dan pasanganmu Akan sangat membantu jika kamu tidak mengambil keputusan impulsif dalam hubunganmu Atau kamu akan menyesal Kamu mungkin dapat membuat sumber penghasilan baru selama minggu Ini, jika kamu terkait dengan bisnis produksi Kamu harus berhati-hati untuk menghindari masalah tentang tenaga kerja Dari segi kesehatan Minggu ini mungkin terbukti luar biasa untukmu Kamu mungkin merasa sangat bersemangat dan antusias Untuk bekerja sepanjang minggu ini Dianjurkan bagimu untuk tidak terlibat dalam pasar saham selama minggu ini Sekian prediksi mingguan untuk Zodiac Anda Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan Agar bermanfaat untuk orang lain Jangan ketinggalan juga video selanjutnya Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan like, dan subscribe